assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak jenudin salamnya telah diwakili oke guys hari ini kita akan membahas ini dapat servisan kabel listrik sepanjang 50 meter dimana kabel ini yang punya itu pusing ya walaupun sudah dites berkali-kali enggak menemukan yang putus yang mana suatu hari ini kita akan coba cek dengan para sahabat ini pakai AC yang pernah memberikan peringatan beliau bersabnya pakai AC ini akan saya tes ini kabelnya sepanjang 50 meter pada suatu saat nanti akan jadi ya kabel-kabel ini ya diserviskan gas di sini karena gimana orang-orang lain apa namanya ya akan bersatu banyak penggunanya tuh orang umum jadi orang-orang untuk ngecek kabelnya itu meja hidangan dia nggak tahu yang putus yang mana nih saya colokkan ya gimana nih jadi disini demikian rupa enggak ada ya enggak ada AC nya dan enggak ada arusnya enggak ada stromnya yang menginjak-nginjak yang utara jadi kabel ini tuh putus tengah sepanjang 50 meter jadi saya akan berusaha gimana cara mencari putusnya dengan cara membuat yang rupanya merupakan alat deteksi ya deteksi ya deteksi ya umat izinkan eh hasil jadi deteksi kayak sejenis gelombang ya jenis frekuensi kamu adalah video mau walakin aku Oke saya kebetulan sudah bikin alatnya ini seperti ini ya kesini hanya karena disini banyak remote ini remote TV Toshiba banyak tetapi tidak punya daya ini eh remote TV Toshiba yang pakai dua baterai kecil ini pantai tanpa jadi saya modifikasi ini ini adalah antennya dan ini adalah indikator lednya jadi cara kerjanya seperti ini guys mendeteksi seperti ini umat Islam tidak ada apa-apanya alangkah ilmu dimana ini jika ada arusnya maka memilukan dan sekaligus memalukan umat dia akan nyala dipermainkan oleh yang mirror minoritas umat yang jumlahnya terbesar ini yang nyala bahkan konon menurut catatan sampai sembilan jadi saya akan memulai dari ujungnya di sini pada saat itu di hatimu dicampakkan laku nanti saya akan masukkan sahabat kemudian bertanya akan saya masukkan seperti ini apakah penyakit wahan itu ya Rasul beliau menjawab obfut dunia wakarok saya masukkan seperti ini lalu saya merupakan oke langsung saja ya bahwa pada satu saat ini juga barusan saya upgrade audio biar nggak dimarahin netizen ya kok netizen biar nggak dimarahin saya pemirsa ini ala kiri huri ya guys ini capitan ini capitan apa namanya penjapit pemean nggak apa-apa yang penting kan kualitasnya ya ini walaupun jelek-jelek tapi nanti kualitasnya akan sangat keras sekali ini saya tempel di sini saya tempel di baju saya oke saatnya kita lakukan oke guys langsung kita coba ya saya bukan saya sama sekali jadi ini saya akan tancapkan seperti ini maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam narkah di sini nyala ya guys orang tua saya ikut sama di sini nyala dengan saya karakter ya tuh saya jadi begini malah pahala 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 yang mana tuh yang ini ini benar anak kamu oke seperti ini nyala waktu ini yang ada eh listriknya ya yang ada listriknya 220 sedangkan disini dia tidak ada yang tidak nyala dia tidak nyala sama sekali saya akan memasukkan ini lalu mengurut saya akan urut sampai ini ketemu nyala minta itu sampai ke dalam gimana pada mulanya kita harus mendidik mereka hari kita telusuri apa yang ditentukan oleh al-qru'an Hai orang-orang tua bijaksana masih belum ya sih masih belum tentang anak-anaknya generasi yang akan datang pendidikan pertama yang diberikan keputus ternyata belum ya tapi Ibrahim pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak-anak dunia ialah mata masih belum belum ketemu saudara bisa lihat sorok Alba kalau ayat 130 oke masih belum anak-anakmu kalau pada satu saat nanti aku ayahmu ini sudah tidak ada lagi Oke masih belum ya sampai untuk sejauhnya masih belum kehidupan dunia ini matangkulunan nimbak di hukis orangnya kamu sembah nak kalau ayat sudah tidak ada lagi oke nah ayatmu sekarang masih rajin ke sini guys ternyata melakukan rupiah dan sujud sini masih belum ya membaca Quran belum nyala kalau satu sama melewati hati ini sudah nyala dunia ini masih kaki kau mau ke dalam mesjid Oke jadi dan sujudnya sudah menemukannya ya diantara yang putus kita sudah menemukannya kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi ngak dari sini dia nggak nyala kan hanya keyakinan bertahunin sini dia menyala menyembak kepada menyala terang disini dia nggak nyala ini menyala dengan kita kebanyakan orangkuas sekarang terang ya kita tidak pernah berpikir sini sudah nggak nyala nggak nyala ya guys ini mulai menyala terang oke kalau bapak nggak ada kamu nanti makan apa nak nyala ya guys apa yang kita pertanyaan mati apa yang kita khawatirkan maka apa nak makanya sudah menyala orang di zaman sekarang tidak mungkin mengantap oke saya lanjutnya guys eh tidak mungkin mengantap Islam terang-terangan apanya ini mengerahkan satuan militer ini remote-nya juga masih fungsi ya ini masih fungsi remote-nya gimana pun jadi ini bisa untuk remote bisa untuk deteksi ya penting ini masih fungsi ya remote-nya kalau ini disurut jadi enggak merusak remote aslinya nih enggak dirusak cuma saya ini saya modifikasi pakai ini biar bisa masuk kabelnya lalu saya tambahin satu led superbridge ya biar dia terang nyalanya kini tadi sudah saya tandai dimana yang putus itu antara sini sampai sini ya jadi akan saya ada deteksi disini enggak nyala ya di sini enggak nyala enggak nyala disini nyala di sini ada nyala jadi besar kemungkinan memuji akan saya prediksi putusnya disini guys oke kita akan melakukan pemotongan ini ya kurang luah kayak nembil ban guys nek nembil ban kan dilebuk na bani dilebuk na ngember dikibanyu nek belukutuk belukutuk ya berarti iku ketok bocor ya ini nggak bocor pedot ini guys ini kan saya potong saya potong di sini ya guys oke yang menyebabkan cara bergaul mereka cara berumah tangga mereka cara bertetangga mereka sampai kepada cara mereka berpakaian cara mereka bergaul cara mereka makan dan minum cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang islami itu sudah saya potong memisahkan umat islam dengan islamnya kalau satan menjadi bahiman ya guys ya kabel sepanjang ini kalau enggak di kalau nanti enggak tahu caranya deteksi seperti ini maka mereka cara-cara paling gampang kan biasanya dipotong-potong terus sampai cekak gitu ya nanti nanti akan merusak kabelnya yang kabelnya nggak jadi panjang lagi alias sembung-sembungan disini saya menemukan yang putus nah betul kan ini putus ya guys karena mempertahankan ternyata putusnya disini ini dua-duanya putusnya putus ya Ayo ini mungkin kepunter-punter sepeda lain sebagainya tidak ada lahirlah sepupu bangga maneman jenekabur dauneng ini salahnya tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langkah paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang anakmu kerja dimana gajinya gajinya sebulan berapa oke tuh itu yang kita pertanyakan berpisah berpisah di sekutar masjid kerja Oke kita akan melakukan pengukuran pakai tester ini ternyata juga masih putus disini jadi ini mungkin ya mungkin mungkin kemungkinan itu melintir melintir terus digulung menjadi seperti ini putus adalah seperti yang diberikan contoh oleh dukmanul hadji Oke kita akan melakukan pengecekan setelah kita potong ya mulai ayat sepulat dan selainnya apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak pertama ya bunaya ngasih wahai anakku jangan sekali-kali engkau menyebutkan Allah jadi ini saya akan taruh sini dan di sini boleh arah Iwan manfa lalu saya akan tancapkan jadi sudah ada ya guys ini yang mendapatkan 213 VAC dan ini menyala guys ini yang plus berarti ini yang main yang plus Allah nah kalau ini Hai mas nimen ini sudah terlupakan satu fonda oke oke kita ke kesimpulan dan ke skema ya yang sempurna skemanya sangat mudah sekali nanti saya gambarkan ya untuk menghancurkan oke cek cek satu oke tes jadi ini adalah nota saya namanya markas markas ya markas service elektronik nggak apa-apalah yang penting jelas ya ada ada setelnya ada nomor teleponnya jadi nanti kalau komplain komplain kan sudah ada ininya kenapa nomor teleponnya Oke kita bahas ke skema ya jadi skemanya seperti ini guys nah ini adalah transistor transistor ini adalah transistor NPN bisa bisa C945 C828 dan seterusnya ya yang lain-lain juga banyak nih jadi ni intellectual Collector jadi satu lalu disini dapat LED dapat LED yang positif jadi nih Yang positif negatif untuk simbonya seperti ini ya simbunya seperti ini lalu ini dapat sini terus untuk supply nya ini positif ini antena antena terserah ya kawat-kawat terserah ini kolektor emitter dapat ke basis ini emitter dapat ke basis ini negatif baterai 3V sudah gini aja skemanya tiga buah transistor dan satu buah led ini ini yang haptek ini yang bengkong ya simbol simbolnya seperti ini jadi ini basis ini antena ya yang seperti tadi kawat email tadi terus ini basis ini emitter ke basis ini emitter ke basis ini emitter ke ground terus ini positifnya kita ke kolektor ini ya terus ini ke light terus masuk ke sini saya sarankan untuk lightnya yang super great ya jadi biar supply tiga volt ini nyalanya tetap terang kalau pakai light yang nggak super great nanti yang enggak terang nyalanya Oke ini hanya sekedar ini ini aja cukup mudah ya guys ini sangat kecil dan sangat murah bisa diaplikasikan di semua remote televisi ya karena cukup ruang sekali ya untuk remote televisi kita modip kenapa ke remote televisi karena disitu ada tempat baterai nya dan juga kita itu lebih mudah gitu loh kan ada tempat baterai nya 3 volt jadi kalau baterai nya habis tinggal colok ganti baru Oke salam sukses semoga bermanfaat guys jangan lupa di share ya jangan lupa di subscribe di oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh